Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Saudara-saudara, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya amat hormati sekalian Seperti yang kita tahu, Tun Dr. Mahadir Muhammad Dan PN yang kita dapat lihat semakin akrab Bahkan melalui proklamasi Melayu Beberapa kepimpinan tertinggi PN pun bersama-sama dengan Tun Dr. Mahadir Muhammad Namun, timbul persoalan Adakah PN akan benar-benar menerima Tun Dr. Mahadir Muhammad Dan menyediakan slot untuk Mahadir Dan pejuang ataupun mukris di dalam pilihan raya negeri Yang akan diadakan di enam negeri pada tahun ini Itu sekiranya Tun Dr. Mahadir Muhammad Akan bersama-sama dalam kepimpinan Perikatan Nasional Jadi dalam satu artikel dari syabudin.com PN ketepikan proklamasi orang Melayu Menjadi persoalan Muhyiddin Yassin Mahiadin Mat Yassin semalam mengumumkan PN akan bertanding di semua 245 kerusi DUN dalam PRN enam negeri akan datang Artikel ini diterbitkan pada 23 Jun 2023 Katanya PAS akan bertanding 126 kerusi Bersatu 83 kerusi dan gerakan 36 kerusi Rundingan terus Rundingan kerusi berjalan dengan agak lancar Tiada perselisihan faham yang boleh mencetuskan masalah Kami dapat muktamadkan rundingan Lebih awal berbanding tarik pengundian Yang masih belum diumumkan Katanya dalam sidang media Di ibu pejabat PN di Kuala Lumpur Turut hadir Presiden PAS Hadi Awang Presiden Gerakan Dominik Lau Dan barisan pimpinan tertinggi Perikatan Nasional yang lain Sebelum ini Selepas mengadakan rundingan meja bulat Dengan parti-parti Yang menyokong proklamasi orang Melayu Tun Mahathir Muhammad yang seolah-olah Menobatkan dirinya Sebagai ketua blok pembangkang Mengumumkan mereka bersetuju Untuk tidak bertembung sesama sendiri Dalam PRN akan datang Dalam rundingan meja bulat Yang dihadiri beberapa pemimpin Utama PAS dan pemimpin kecil bersatu Tetapi tidak dihadiri Mahyadin dan Hamzah Selaku ketua pembangkang Tun Mahathir turut menyebut Pertemuanya dengan Muhyiddin Akan diatur selepas itu Begitupun disebalik Mahyadin Menyatakan kesediaan untuk bertemu Dengan Tun Mahathir Yang lebih dulu Mempelawannya untuk bekerjasama Tetapi sehingga kini Tidak ada pertemuan berlangsung Antara kedua-dua mereka Secara umumnya disedari Kebimbangan dalam PRN Terhadap pertemuan itu Ialah Tun Mahathir Pastinya akan meminta Sejumlah kerusi Untuk kelompok yang menyokongnya Termasuk daripada pejuang Yang dipimpin anaknya Mukris Hakikatnya mereka itu Tidak ada kekuatan sendiri Selepas hilang deposit pada PRU15 Malah Mukris sendiri pun Sudah ditolak oleh PN Sebelum ini Kita tahu Sementara itu Saudara-saudara Tun Mahathir masih di luar negara Tanpa Menunggu perjumpaan dengan Mahyadin PN secara rasmi telah mengumumkan Dan memuktamatkan Pembahagiaan kerusi Untuk PRN pada akan datang Jadi saudara-saudara Adakah ini Signal daripada PN Daripada Muhyiddin Yassin Bahwa mereka juga menolak Mahathir dan Mukris Untuk menyertai Pilihan raya negeri Untuk meminta Memberikan kerusi Kepada Mahathir dan Mukris Untuk bertanding pada PRN akan datang Seperti yang kita tahu Dulu Mukris pun sudah ditolak oleh Perikatan Nasional Walaupun kita tahu Mukris meminta Supaya PN menerima pejuang Untuk menjadi anggota komponen Di dalam Perikatan Nasional Namun ditolak Dan begitu juga Mahathir yang mahu berjumpa Dengan Muhyiddin Mengadakan kerjasama Tapi sehingga hari ini Belum ada pun Jawaban ataupun Belum ada pun Pertemuan dilakukan Pada akhirnya Dalam artikel ini dituliskan Mahathir yang berada Di luar negara Dan Dalam pada masa yang sama PN pula Sudah memuktamatkan Jumlah kerusi Yang bakal dipertandingkan Jadi saudara-saudara Adakah ini menjawab Persoalan bahwa PN juga menolak Mahathir Jadi saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Anda boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Saudara-saudara Yang saya amat Hormati sekalian Satu lagi Penemuan besar Tangkapan mengejutkan SPRM Di sebuah kediaman Dan di pejabat Di salah satu pemimpin Jadi saudara-saudara Penemuan Wang linggit Yang berjuta-juta ini Pasti mengejutkan Ramai Kepimpinan Politik di Malaysia Dalam satu artikel Dari Biharian.com RM44 juta Ditemui Di pejabat Rumah Bekas pengarah Jabatan Air Sabah Ini adalah kenyataan Dari salah satu saksi Makamah session Di sini Diberitahu bahawa Wang tunai Lebih RM44 juta Ditemui di pejabat Dan rumah Bekas pengarah Jabatan Air Sabah JENS Eji Muhammad Tahir Muhammad Talib Perkara itu dimaklumkan Ketua Pasukan Serbuan Nombor 8 Hishamuddin Muhammad Esa Yang berumur 49 tahun Semasa pemeriksaan Oleh timbalan Pendakwa Raya Ataupun DPP Mahadi Abdul Jumaat Hishamuddin Memberi Keterangan Sebagai saksi Pendakwaan Ke-40 Di hadapan Hakim Abu Bakar Manat Dalam perbicaraan Skandal rasuah terbesar Di Sabah itu Beliau berkata Lebih RM23 juta Ditemui Semasa Serbuan Di Pejabat Eji Tahir Pada 4 Oktober 2016 Di Wismamuis RM62.500 Ditemui dalam Bag bertanda Tahir Di meja Eji Tahir Wang tunai Selebihnya Selebihnya Ditemui Di 3 lokasi Lain Di dalam Bilik Pantri Di sofa Dengan 3 Tempat duduk Kabinet TV Serta Kabinet Kayu Katanya Sambil Menambah Bilik Pantri Itu berada Di belakang Meja Eji Tahir Beliau Terut memberi Keterangan Bahwa Setiap Bungkusan Wang Antara RM50.000 Dan RM100.000 Dan Hanya Eji Tahir Yang mempunyai Akses Ke bilik Pantri Di pejabatnya Jadi bagi saya Saudara-saudara Tuan-tuan Dan perempuan Ini satu Tangkapan Ataupun Pendedahan Mengejutkan Bilik Pantri Itu adalah Bilik Dengan Papan tanda Go away Di pintunya Dimana Timbunan Wang Tunai Ditemui Dan dirampas Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia SPRF Bagi saya Ini pasti Satu kejutan besar Terutama Yang kepada Kepimpinan Politik Di negara Kita Kerana Ia terlibat Dengan Skandal Rasuah Terbesar Bahkan RM44 Juta Yang ditemui Di kediaman Dan di pejabat Bahkan Penemuan dari SPRM Mereka Telah merampas Dimana Timbunan Wang Tunai Yang ditemui Dan dirampas SPRM Bilik Pantri Itu adalah Bilik Dengan Papan tanda Go away Di pintunya Dimana Timbunan Wang Tunai Ditemui Dan dirampas Oleh SPRM Dalam Benda itu Ishamuddin Turut Memberitahu Pada hari Yang sama Lebih RM 21 juta Ditemui Ketika Pasukannya Menyerbu Ejit Tahir Di Sembulan Beliau Turut berkata 86 Jam tangan Berjenama Dan mewah Serta 921 Barang Kemas Turut Ditemui Di rumah Berkenaan Menjawab Soalan Beliau Berkata Lebih RM 8 juta Ditemui Dalam Sebuah Bilik Di tingkat Tiga Rumah Itu Kira-kira RM 9 juta Ditemui Dalam Sebuah Gereta Mazda Dan Sebanyak RM 4 juta Lagi Ditemui Dalam Sebuah Mercedes Batch Bagi saya Ini Satu Pendedahan Yang Pasti Mengejutkan Ramai Pasti Memberikan Amaran Kepada Mana-mana Pemimpin Di Negara Ini Amaran Maksud saya Supaya Tidak Terlibat Dengan Rasuah Kerana Perkara Ini Membolehkan Si Pesalah Ini Ataupun Suspek Ataupun Beliau Yang RM 44 juta Ditemui Di Pejabat Rumah Bekas Pengarah Jabatan Air Sabah Beliau Boleh Dikenakan Tindakan Undang Jadi Apa Comment Anda Saudara-saudara Teruskan Bersama Di dalam Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe